Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Soeketirang Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horror dengan judul Tepian Darah Melanjutkan dari part sebelumnya Oke seperti biasa sebelum ceritanya bagi kalian yang belum subscribe channel Soeketirang Silahkan bisa subscribe dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Soeketirang Dan jangan lupa juga untuk share and like Tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian Oke kalau sudah terima kasih Enso Get ready To be hunted Keesokan hari Orang-orang buncah di tepian mandi Sesosok naik perempuan muda ditemukan Tubuh kaku perempuan itu tergantung akar pohon dan rindang Akarnya itu menjulai dari puncak pohon sampai ke tepian telaga Orang-orang menduga Perempuan muda itu adalah korban pembunuhan Tapi ada pula yang berprasangka perempuan itu sengaja mengakhiri hidupnya Perempuan muda bunuh diri karena tak sanggup menahan malu Orang-orang bisa saja memikirkan prasangka itu terhadap perhenti Perempuan dari kota yang sudah terlanjur dihukum sebagai perempuan berdosa Selepas maghrib Adalah waktu yang buruk untuk tertidur Aida tak sengaja melanggar pantangan itu Semula dia hanya duduk-duduk di kursi panjang di ruangan depan rumahnya Duduk menerawang ke langit-langit ruangan Seketika matanya terasa berat Aida menyendarakan kepala kepegangan kursi Perempuan itu pun tertidur lelap Tidur yang singkat Tapi Aida mengalami mimpi yang sangat panjang Di dalam tidurnya Aida berjumpa dengan ibunya Ranti mendatangi Aida di tempat tidur Persis seperti yang selalu dilakukannya ketika sang putri masih kecil Ranti datang dengan mengenakan kebaya berwarna merah hati Kain bermotif batik dengan warna selaras menutupi bagian tubuhnya yang lain Perempuan itu tak membiarkan rambutnya tergerai Rambutnya dipasangkan sanggul Di atas sanggul sunting berwarna emas terpasang menghias makota Sungguh anggun dan indah dipandang mata Ranti duduk di tepi pembaringan Ia menjelurkan tangan ke Aida Tangan lembut perempuan itu membelai wajah sang putri Aida menggeliat Sesuatu yang menyentuh wajahnya membuat perempuan itu terbangun Ibu Aida hendak meyakinkan kalau yang sosok yang ada di hadapannya adalah ibunya Aku ibumu Ranti meyakinkan Aida Aida tak begitu saja percaya Perempuan itu masih mengira kalau sosok di hadapannya adalah jelmaan Bisa jadi sosok itu tidak nyata Hanya ada dalam imajinasi Aida saja Giliran Aida yang menjelurkan tangan ke arah sosok di hadapannya Ia menyentuh wajah perempuan itu Aida sama sekali tak mendapati seawang-awang perempuan itu pun nyata Akhirnya Aku bisa sedekat ini dengan ibu Aida tersenyum sumberingat Aida bangkit dari pembaringan Ia menjelurkan kedua tangannya ke arah Ranti Aida memeluk sang ibu Perempuan itu ingin menumpahkan semua rasa rindu yang sekian lama tertahankan Ranti membalas pelukan sang putri Di pundak sang putri perempuan itu memasang wajah dengan senyum sumberingat Perlahan-lahan senyum perempuan itu berubah Senyum menyeringai Kemudian menjadi senyum penuh kemarahan Perempuan itu tertawa cekikan Wajahnya langsung berubah drastis Pucat pasi menghitam Butir-butir darah menetes dari kedua matanya Tampak sangat menakutkan sekali Perempuan itu memeluk sangat erat Aida merasakan sesak di dadanya Aida ingin melepaskan diri dari pelukan sang ibu Ia berusaha sekuat tenaga tapi tak bisa Aida pun mulai kebisa nafas Udara tertahan di tengkorokannya Udara tak sampai masuk ke paru-parunya Seketika perempuan itu hilang kesadaran Aida pingsan di dalam mimpinya Ini bukan hanya mimpi buruk Ini mimpi yang celaka Aida terjaga seperti seorang yang bangkit dari kematian Tubuhnya terasa lemas Pandangannya berkunang-kunang Dengan sempoyongan Aida tetap memaksakan diri bangkit dari kursi panjang Aida melangkah ke dalam kamar Perempuan itu membutuhkan tempat yang sempurna untuk mengistirahatkan tubuhnya Sesampai di dalam kamar perempuan itu langsung menuju ke pembaringan Aida tak langsung merubahkan tubuhnya Perempuan itu duduk sebentar di tepi pembaringan Sambil duduk tepi pembaringan Aida menatap ke arah depan Pandangannya tertuju pada lemari kayu yang ada di sudut kamar Aida melihat cermin besar di lemari kayu Perempuan itu menatap dirinya di dalam cermin Mula-mula Aida melihat wajahnya yang awet-awutan Wajah kusut yang baru saja terjaga dari tidur Pelan-pelan wajahnya di cermin berubah Aida melihat dirinya mengenakan kebaya berwarna merah hati Kain bermotif batik dengan warna selaras melilit bagian tubuhnya yang lain Perempuan itu memasang sanggul di kepalanya Di atas sanggul Tertancap sunting berwarna emas Tampak anggun dan cantik sekali di dalam cermin Aida tersenyum-semperingah untuk memuji dirinya sendiri Selepas Isha Grimwis pun turun mengundang Rorumputan basah tersapu air Tanah bergerikil berubah menjadi liat Hal itu tak menghalangi langkah seseorang perempuan Perempuan itu keluar dari rumahnya Melangkah pelan di pekarangan menyeberangi jalan tanah Sampai di pekarangan yang lain Di beranda sebuah rumah perempuan itu mengetuk pintu Seorang bocah laki-laki membukakan pintu Bocah itu memandang terpanas sosok perempuan yang ada di hadapannya Cantik sekali Bocah laki-laki saja sampai tergoda Mana nenekmu Perempuan cantik bertanya kepada bocah laki-laki Bocah laki-laki itu hanya terdiam Ia masih sibuk menikmati keindahan di hadapannya Dimana inang Perempuan cantik itu kembali bertanya Bocah laki-laki menjadi kebingungan Pertanyaan perempuan cantik begitu rumit baginya Tak ada inang Yang ada hanya nenekku Bocah laki-laki itu berbalik badan Ia berlari ke dalam rumah Bocah itu tak berhenti sampai di belakang Terlihat seperti bocah yang aneh Perempuan cantik itu mengikuti langkah bocah laki-laki Ia berjalan perlahan memasuki rumah Langkahnya melenggang-lenggok Perempuan itu tak sampai ke ruang belakang Ia berhenti di ruang tengah Wajahnya menolek arah kanan Di sebelahnya Sebuah kamar dibiarkan pintunya terbuka Perempuan cantik itu melangkah ke arah pintu Ia sudah menandai kamar itu Seseorang yang sedang berada di dalam kamar Menjadi tujuan kedatangan perempuan cantik Kau ranti Tachi terperanjir di tempat tidur Perempuan tua itu mati ketakutan Bukan Aku Aida Perempuan di bawah daun pintu pun menampik perkataan Tachi Tachi tak percaya kepada perempuan itu Ia tak mungkin lupa dengan saudara perempuannya sendiri Tachi mengenal ranti dari ujung kaki sampai ke ujung kepala Pergilah Ini bukan duniamu lagi Tempatmu adalah di dalam alam yang lain Tachi mencoba mengusir perempuan di bawah daun pintu Perempuan itu pun tertawa cekikikan Ini rumahku inang Perempuan di bawah daun pintu melangkah ke depan Ia mendekat ke arah Tachi yang tersuduh di atas pembaringan Perempuan tua itu tak bisa lagi menghindar Dia tidak bisa kemana-mana lagi Langkahnya pun sudah tergegang Kembalilah ke alamu Aku selalu berdoa untukmu Aku mengasuh anak perempuanmu Aku juga Menjaga tanah pusakamu Tachi terus berusaha menjauhkan perempuan itu dari hadapannya Ini bukan soal anak perempuan Bukan tentang tanah pusaka Ini pria kakak beradik Sudah waktunya kita bersama inang Bukankah saudara perempuan itu tak bisa dipisahkan Perempuan cantik itu terus saja mendekat Perempuan itu kini berada di tepi pembaringan Ia bersiap-siap menuntaskan apa yang mesti dikerjakannya Entah bagaimana perempuan itu menuntaskan pekerjaannya Tak jelas bagaimana ia menghabisi saudara perempuannya sendiri Biarlah itu menjadi rahasia kakak beradik Malam berjalan begitu pelan Itu malam yang sempurna bagi dua orang perempuan Seorang perempuan muda Seorang perempuan tua Keduanya sedang duduk santai di beranda sebuah rumah kayu Kedua perempuan itu sedang memandangi dua bocah laki-laki Yang sedang bermain di pekarangan Kedua bocah itu Memainkan apa saja Berlarian, berkejaran, saling mencari dan menemukan Kedua bocah itu sama sekali tak memperdulikan malam yang semakin larut Tegar Datanglah kepada ibu Perempuan muda itu memanggil salah seorang bocah laki-laki Bocah laki-laki mendekat ke arah perempuan muda Ia menjelurkan mukanya ke arah perempuan itu Sini Keringkan dulu Keringatmu Perempuan muda menjelurkan ujung kebaya berwarna merah hati yang dikenakannya Ujung kebaya digunakan untuk menyekat keringat yang bercucuran Di wajah bocah laki-laki itu Setelah keringat terhapus di wajahnya Bocah laki-laki berlari ke pekarangan Ia kembali bermain kejar-kejaran Ilham Datanglah kepada nenek Giliran perempuan tua memanggil bocah laki-laki yang lain Bocah laki-laki mendekat kepada perempuan tua itu Ia menjelurkan wajahnya yang bercucuran keringat Perempuan tua menggunakan ujung jarinya untuk menyekat keringat di wajah bocah laki-laki Keringat itu mengumpul di telapak tangannya Perlahan-lahan Keringat itu berubah menjadi cacaran darah Dan Cerita pun akhirnya Selesai Akhirnya ceritanya selesai juga Bagaimana nih menurut kalian Kalau menurut Mas Nara sih ini cerita yang cukup panjang ya Dan Agak susah juga untuk dicerna Tapi gak apa-apalah Cukup menarik juga Disini ternyata Permasalahannya itu Tentang keluarga dan ternyata Si Ranti balas dendam Kepada saudara perempuannya itu Melalui Aida Oke dan seperti biasa ya Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata Atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya And See you Bye-bye Bye-bye Bye-bye